Kepala dinperinakar Kota Pekalongan Kepala dinperinakar Kota Pekalongan melalui fungsional khusus pengantar kerja Heriw Purwanto mengungkapkan bahwa jika sebelumnya pembuatan kartu kuning tersebut sehari mencapai belasan bahkan puluhan, namun sekarang tidak lebih dari 10 orang. Pihaknya memprediksi pembuatan kartu kuning atau AK1 tersebut akan kembali meningkat usai Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau bulan Mei ini. Hari Raya menyebutkan pada awal tahun 2022 belum ada peningkatan di mana berdasarkan data yang dicatat dari awal tahun 2022 hingga akhir Februari 2022 lalu, baru 45 orang pemohon AK1 yang didominasi lulusan jenjang pendidikan SMA dan SMK. Lebih lanjut pihaknya menerangkan untuk sistem baru pembuatan AK1 ini sebenarnya sudah terintegrasi dalam website perusaha kerja milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakni EMAKARIO yang dapat dikunjungi pada laman bursakerja.jatengprof.co.id. Dalam EMAKARIO tersebut, pemohon tinggal masuk registrasi dan membuat AK1 hingga mencari lawangan pekerjaan yang ada di Jawa Tengah sesuai keinginan serta kebutuhan dari perusahaan pemberi kerja. Sehingga calon pekerja atau pemohon AK1 tidak perlu datang langsung mencari informasi pekerjaan maupun membuat AK1 secara manual ke kantor din perinagar setempat. Memang permintaan perusahaan belum sebanyak sebelum pandemi, jadi peningkatan kartu kuning itu belum signifikan seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Kalau tunggu bisa dilihat peningkatan itu pada saat mauloh badan itu banyak teman-teman yang mencari kartu kuning. Tapi ini nanti biasanya pas saat pandemi 2019-2021 itu malah terakhirnya setelah lebaran, lebarannya ada kenaikan. Karena biasanya ada teman-teman yang sudah bekerja di luar kota pulang dan mengajak adik-adiknya untuk memakan pekerjaan di luar kota. Terima kasih telah menonton!